Terima kasih Mbak Andi Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Saya ke Mas Andi. Mas Andi kalau dilihat dari hasil survei selama ini dari beragam survei nilai Anda ini masih bisa dikatakan kecil. Jika memang ini menjadi faktor yang terpenting dilihat oleh BDIP sendiri, apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mendokrak elektabilitas Anda? Ya tentunya cara yang paling ampuh adalah turun menyapa warga bersosialisasi dan ini sudah masuk ke hari ke-93 di mana saya terus menangkap aspirasi daripada masyarakat. Saya yakin pada akhirnya angka-angka tersebut akan merupakan menjadi hasil dari kerja keras kita masih ada sekitar waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk tentunya menaikkan rating maupun elektabilitas itu sendiri. Tapi tentunya mekanisme partai baik di Gerindra maupun di partai-partai yang lainnya tentunya harus kita apresiasi bagaimana tentunya yang terbaik yang diinginkan oleh rakyat. Kalau jadi cawagup bagaimana Mas Andi? Mau nggak? Tentunya saya maju sebagai salah satu bakal calon gubernur mengikuti proses dari partai Gerindra sendiri. Mandat saya maju itu sebagai bakal calon gubernur. Tapi tentunya dalam proses komunikasi politik maupun mekanisme pembentukan koalisi nanti itu akan ditangani oleh pimpinan partai dan Pak Prabowo sendiri yang pasti akan mengambil keputusan tersebut. Saya yakin bahwa pada ujungnya niat tulus ikhlas untuk membangun Jakarta itu nanti akan menemukan format sendiri. Di mana format itu tentunya yang paling memiliki seperti tadi Mbak Dini bilang kans yang paling baik untuk dekat dengan rakyat dan menghantarkan pemimpin baru nanti bulan Februari 2017. Mas Santa kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti baik itu dari hasil survei kemudian juga ada proses penjaringan. Plus juga ada hak prerogatif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya atau memang masih keterlibatan dari ketua umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan katakanlah penjaringan-penjaringannya itu sesmen seterusnya oke itu positif. Tetapi menurut saya partai politik apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis. Itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar. Katakanlah menyiapkan lawan petahanan sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali kalau tidak salah lebih dari 5 kali ada 7 kali. Poin itu penting. Jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan daripada perjuangan. Hal yang paling penting menurut saya kalau realistis dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi. Kalau tinggi menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu, jalan 2014, 2013 pada saat itu, itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak progiatif Seremas Bambang katakan tadi, ketua umum, bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas, realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PD Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang. Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahaya Purnama. Dan ini pertaruhan bagi PD Perjuangan pemenang di Pileg Pemilu Registratif di Jakarta. Karena Jakarta kan tidak barometer, dia secara tidak bukan kuantitas tapi kualitas. Bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres. Karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalkulasi itu tidak mungkin, tidak dilakukan serius oleh PD Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya, dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat, itu positif, bagus. Tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpian, elektabilitas. Elektabilitas masih menjadi... Mas Bambang, tahu tadi kata Mas Hanta, ini yang paling penting memang ujung-ujungnya adalah dari faktor elektabilitas itu. Tanggapan hatta, betul. Peluang, peluang. Prospek elektoralnya yang paling menentukan begitu. Apakah betul seperti itu? Betul, jadi betul apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda tadi, bahwa ini nanti akan menjadi keputusan politik kan menentukan pilihan kandidat. Dan memang kalau keterpilihan, pertimbangan utamanya kan survei ya, disana disurvei itu akan terpotret. Popularitas, elektabilitas, elektabilitas. Kemudian mungkin juga akan nampak bagaimana performance income selama ini. Tadi proses penjaringan dengan tidak saja nanti akan melihat survei, termasuk psikotest, fit and proper test, itu kan upaya bagaimana meningkatkan objektivitas penilaian. Sehingga menu yang kita sajikan ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat membutuhkan pemimpin seperti ini loh. Saya yakin nanti akan paralel ya, hasil penilaian proses ini dengan survei. Itu betul yang dikatakan Mas Hanta Yuda tadi. Langsung ke Pak Bambang, Pak Bambang kapan nama ini akan diumumkan yang nantinya akan diusung oleh PDIP dari penjaringan? Ya tentu kita sangat berkepentingan untuk melihat dinamika yang berkembang. Di sebuah wilayah kadang-kadang perlu sediri mungkin pasangan kandidat itu segera di ekspos, sementara di tempat lain mungkin justru pertimbangannya memutuskan untuk mengekspos di detik-detik terakhir. Itu sangat situasional. Nah betul tadi yang sampaikan Mas Hanta Yuda bahwa kami punya mesin partai yang relatif efektif dan efisien. Tetapi magnet personal ini juga sangat menentukan. Karena paduan keduanya akan sangat meningkatkan peluang, probabiliti kemenangan si calon. Dan PDI tidak hanya ingin bisa menang, tapi bagaimana si gubernur, kepala daerah yang kita menangkan itu kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat DKI. Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI, bisa menyelesaikan problem-problem krusial, problem-problem kronik yang ada di Ibu Kota ini. Mas Hanta Yuda, waktu tadi timing menjadi pertimbangan begitu, kalau menurut Anda apakah harus cepat-cepat, sebaiknya lebih cepat karena melihat... Jika PDI Perjuangan sudah memiliki figur yang elektabilitasnya kuat, akan peluang menangnya besar seperti kasus Pak Jokowi Dodo di dalam Pilpres, dia menentukan di detik-detik terakhir itu tepat. Tapi kalau misalnya belum ada figur yang bisa menandingi, masih rendah, menurut saya lebih cepat lebih baik. Karena butuh waktu untuk mendeklarasikan, menyampaikan ke publik, sosialisasi yang atraktif, dan sebagainya. Lain ceritanya, kalau kemudian PDI Perjuangan memilih pada detik-detik terakhir, kemudian yang diusung adalah petahana Pak Ahok, itu benar. Karena elektabilitas Pak Ahok dipertimbangkan. Tapi kalau kondisinya DKI menurut saya, ketika menentukan di akhir, itu waktunya terlalu sempit. Jadi akan lebih baik cepat. Poin yang lain, menurut saya penjaringan dilakukan oleh PDI Perjuangan, bagus, adalah saringan tentang integritas, tentang kapabilitas, tentang melibatkan profesional, mudah-mudahan itu cara yang baik. Kemudian ujungnya kan adalah soal ukuran elektabilitas, itu yang ukur. Mudah-mudahan bukan faktor yang lain, misalnya isi tas dan sebagainya. Nah itu yang harus didukung. Kalau itu yang dilakukan, itu adalah cara partai berkontribusi untuk memperkuat partai. Baik. Kalau begitu hanya timing juga yang bisa menjawab teka-teki dari penjaringan calon gubernur PDIP. Kalau Ibu, sebenarnya ini bagaimana? Apakah ini, kalau dari survei nama Ibu saya belum melihat nih Bu, jadi gimana nih untuk mendongkraknya untuk bisa akhirnya bisa terpilih paling nggak dari PDIP? Kita lihat, harus lihat, itu siapa yang mensurvey. Karena kan artinya saya kan mencalonkan gubernur ini yang kedua kalinya. Jadi tentu rasanya saya sudah punya investasi politik yang cukup lama, yang sudah berjalan hampir 5 tahun, yang Pak Ahok waktu itu belum dikenal di Jakarta ini. Saya sudah bersosiasi ke masyarakat, sudah di mana-mana deh. Jadi artinya saya kira tergantung survei siapa yang mensurvey itu aja yang kita lihat kan. Tapi kalau Ibu sendiri, menilainya Ibu cukup populer nggak untuk masyarakat Jakarta? Oh, saya rasa begitu. Karena saya sudah investasi sudah 5 tahun, karena pada waktu itu juga Pak Jokowi belum mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Beliau masih wali kota di Solo, tapi saya sudah dikenal di Jakarta, jadi saya sudah cukup populer lah di Jakarta. Saya kira anak kecil juga sudah tahu wanita ma siapa. Oke. Ini apa namanya, survei-survei sudah, seperti dikatakan tadi, survei-survei sebenarnya sudah menunjukkan siapa yang sekarang menjadi elektrisitasnya tertinggi. Dan bisa saja mungkin berubah begitu. Tapi apakah dengan dinamisnya politik ini begitu cepat berubah sehingga nama-nama baru masuk, kemudian nama-nama yang tadinya mungkin hasilnya lebih kecil bisa jadi melejit, lebih tinggi. Seperti apa? Lutuh proses, mungkin seketika ya pasti. Tapi saya ingin memulainya dari tadi ya, penjelasan dari Mas Bambang DH, PD Perjuangan tadi. Kalau saya tangkap berarti ada dua pintu yang akan digunakan oleh PD Perjuangan. Satu pintu penjaringan dari sekian 30 sekian nama itu akan muncul, kalau ternyata ada nama yang memiliki prospek elektoral yang memadai, bisa mengimbangi kekuatan petahana, itu satu. Tapi kalau tidak ada, dugaan saya akan menggunakan pintu yang kedua. Pintu kedua itu ya, perhitungan realistis tadi, survei yang kredibel, yang akurat tadi akan digunakan oleh PD Perjuangan, akan menentukan calon. Siapa dia? Tentu nama di luar yang sudah masuk penjaringan. Bisa kadernya, bisa non-kader, bisa juga Pak Ahok sendiri, dan seterusnya. Yang memiliki potensi elektabilitas yang dianggap oleh PD Perjuangan yang memadai. Artinya proses menangnya besar, gitu kira-kira. Karena PDI pasti ketika legislatifnya dia dominan, pasti dia ingin eksekutifnya juga dikuasai. Itu pasti pertimbangannya. Nah, soal itu, memang urutannya begini, dikenal, popularitas itu, kemudian dia disukai. Karena kalau disukai, baru dipilih. Kalau orang tidak populer, tidak mungkin dia disukai. Akan terbelah, dia dikenal, ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka, pasti tidak akan memilih yang bersangkutan. Yang suka, itu ada dua kemungkinan juga, akan memilih dan tidak memilih. Nah, apa yang bisa dilakukan? Faktor kemenangan, di kada pilpres secara langsung itu faktornya 3-4. Tapi faktor yang paling dominan itu adalah magnet elektoral personalnya. Daya tarik personalnya itu bisa dari berbagai macam, yang sifatnya rasional maupun tidak rasional. Jadi, figur-figur yang memiliki personal branding yang kuat, dia modal awalnya kuat. Misalnya, dia negatif ratingnya rendah, isu negatifnya dia minim, kemudian dia punya terobosan, keberanian, seterusnya. Ada kemiripan dengan yang dimiliki oleh Pak Basuki Cahapurnama, itu dimiliki oleh yang lain, artinya dia punya potensi secara personal. Itu satu. Faktor yang kedua membantu adalah efektivitas, efisiensi bagi partai politik atau tim untuk menggunakan mesin politik yang tepat. Mesin politik itu misalnya tadi Mas Andiaga Uno mengatakan, cara paling ampuh adalah sosialisasi dekat dengan raya. Ya, mungkin di konteks Jakarta dengan masyarakat yang pemilih rasionalnya banyak, harus atraktif. Bagaimana dia mensolosiasikannya itu ada kejutan, tanda petik, atraktif untuk membangun orang berahli memperhatikan dia. Jadi ada strategi media sosialnya, bagaimana, dan seterusnya. Karena yang ketiga adalah karakter, karakter perilaku, tren perilaku pemilih DKI itu seperti apa. Dan kita tahu pemilih rasional DKI relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. Di sini secara terdidik dan seterusnya, analisis demografi pemilih DKI itu juga penting. Ditambah yang keempat, strategi dan logistik dan lain sebagainya. Karena itu kalau bisa mengkombinasikan ada figur yang punya potensi, kemudian dia tepat menggunakan cara mensolosiasikan mesin politik. Mesin politik itu tidak harus partai, bisa sosial media, bisa media, bisa jejaring dan seterusnya. Yang tepat, atraktif, sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Kemudian dia menggunakan analisis demografi yang tepat juga dengan segmentasi masyarakat yang tepat. Menurut saya masih punya waktu, meskipun semakin sempit. Semakin pede perjuangan, menunda waktu itu, ya semakin kecil peluang untuk seperti Andini katakan tadi. Dan itu dengan kata lain akan semakin menguntungkan petahana sebenarnya. Karena waktu semakin sempit. Butuh waktu untuk mendongkrak elektabilitas. Jadi kalau misalnya nanti ada yang nama yang memang masih sangat tingkat elektabilitasnya tinggi, tapi bukan dari nama-nama yang ada di penjaringan, bisa jadi ada pintu yang kedua di mana hak-pengkratif masuk. Betul. Oke. Oke.